Presiden Jokowi Dodo belum bersikap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Komjen Budi Gunawan adalah satu-satunya calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kepala Staff Kepresidenan Luhut Panjaitan, Rabu 14 Januari 2015 di Istana Negara, juga tamu berkomentar atas kasus tersebut. Ya pastilah ada, tapi kan saya bisa katakan tadi kan masih proses ya, jadi saya nggak berani berkomentar dan tidak elok juga berkomentar. Biarkanlah proses dulu jalan dulu, nanti biarkan Pak-Papak Presiden sendiri ya, saya nggak tahu. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Rabu 14 Januari 2015, Komjen Budi Gunawan masih mengikuti kepatutan dan kelayakan di Komisi Hukum DPR RI.